Eh ada yang lucu nih, iya deh kamu memang lucu, tapi kudapan ini gak kalah lucu dan imut. Kalau biasanya berwarna putih dengan isian daging cincang, Bapau juga ada yang unik untuk menarik perhatian pelanggan. Ini dia Femmes, Bapau karakter. Lihat ada Sean The Ship, Elmo, sampai Doraemon. Ih gemoy banget ya. For your info nih, makanan yang mirip roti ini dikenal sebagai panganan asli Cina lho. Kudapan ini biasa dikonsumsi ketika masih hangat oleh masyarakat di daerah Cina Utara. Maklum, di sana memiliki suhu dingin yang ekstrim tuh. Kandungan karbohidrat Bapau dipercaya sebagai sumber tenaga Femmes. Kalau sekarang sih Bapau gak cuma jadi santapan warga asli Tiongkok aja. Penyebarannya sudah ke berbagai belahan dunia tuh. Udah makin familiar ya. Femmes, tempat pembuatan Bapau karakter ini ada di Cibinong Bogor. Kita intip aja yuk. Usaha Bapau ini sudah ada sejak tahun 2015 lho. Memiliki konsep kreatif, usaha ini terus melambung. Bayangin aja, Bapau karakter ini sudah dijual seluruh Nusantara lho. Salut deh. Setiap hari sekitar 1.500 Bapau dibuat. Cara bikinnya juga dilakukan secara manual dengan tangan. Hebatnya lagi, mereka bisa membuat 25 Bapau karakter yang imut tuh. Rasanya juga bervariasi. Mulai dari kacang hijau, coklat, sampai tiramisu. Yang jelas, semuanya endul-marendul. Sebenarnya Femmes, bahan untuk pembuatannya masih sama dengan Bapau pada umumnya. Campur tepung dengan air, es batu, mentega putih, dan garam. Kalau sudah kalis, adonan ditimbang agar ukurannya sama. Lalu beri isian dan bulatkan deh. Proses yang paling seru saat membuat karakternya Femmes. Ada mata, hidung, dan karakter lainnya. Kalau sudah rapi, masuk ke proses proofing agar adonan mengembang. Terus, kukus Bapau sekitar 10 menit. Wih, cakep jadinya. Kalau sudah dingin, tinggal dikemas aja deh. Agar tahan lama, Bapau ini juga harus dimasukkan ke dalam freezer. Soal rasa, dijamin nendang dan teksturnya lembut banget. Nikmati ada tara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!